Intro Foodies, ayo yang demen pisang goreng kuy luruskan barisan dan duduk cantik di depan TV ya Karena else can we fesa mau ajak makan pisang goreng endos di daerah Duri Kepal, Jakarta Barat, Foodies Namanya pisang goreng crispy bubut yang udah terkenal banget loh di Marechis Ah, kita kepoin yuk Ibu, pesan pisang tanuknya ibu Boleh, mau pisang tanuk apa, keju, toppingnya banyak Oh, apa aja Strawberry, roko crunchy, bumbu rujak, bumbu kecel, mau yang mana ya Waduh, banyak banget keju Ada yang panggang juga Oh, ada yang panggang? Ada Wah, boleh tuh yang panggang tuh Tapi kita mau yang goreng gude Tapi saya bantuin ini ya, masak ya Boleh gak bu? Boleh, boleh Boleh Di sini tuh pisang gorengnya always hot Karena proses penggorengannya disesuaikan dengan pesanan para pembeli Jadi dipastikan masih anget-anget gitu pas dimakan Asik ya Oke foodies, sebelum masak nasak kuey Kita intip dulu yuk bahan-bahannya Simple banget kok Liat tuh, ada tepung beras, tepung terigu, tepung roti alias panir Dan berbagai macam varian topping Seperti keju, coklat, jagung, strawberry dan masih banyak lagi Kalau jenis pisangnya ada dua macam nih Yakni pisang tanduk dan pisang kepok Jadi bisa pilih sesuai selera aja ya Nih, liat ya Abis dicocok terigu, dicocok sama panir namanya foodies Kita langsung cemplungin nih ke minyaknya Hati-hati foodies dari pinggir Nah, wah Tuh foodies, gampang banget kan? Oh iya, berbeda nih dengan pisang goreng kebanyakan Ibu good ini sengaja menggunakan panir Agar tekstur pisang gorengnya jadi krio-krio gurih gimana gitu Mantul yes Nah, tepung terigu nih gunanya biar nempel ke vanirnya Ya, bu good ya Iya Tuh, jadi nempel kayak gini foodies ya Wah, wah, kayaknya elskan udah mahir banget tuh foodies Udah bisa banget kayaknya ya, kalau mau bikin usaha sendiri Nah foodies, proses penggorengan ini dilakukan selama 10 menit dengan api sedang Tujuannya agar pisangnya mateng dengan sempurna dan juga gak pake gelosong Biasanya nih yang ngelaku topping apa aja nih bu? Hmm, yang favorit keju coklat Oh, keju coklat foodies Nah, bumbu rujak, bumbu pecur Bumbu rujak, bumbu pecur Wah, cocok banget nih foodies Kalau kalian udah pada bosen dengan pisang goreng original yang rasanya gitu-gitu aja Cus bisa banget nih jajain pisang goreng disini ya Dijamin enak dan bisa cobain topping kekinian Nah, nih bu Udah pada mateng nih Tuh, udah banyak Nah, tinggal di toppingin ya? Iya, tinggal di topping Oke, oke, oke Saya mau yang bumbu-bumbu pecal itu deh Iya Yang seri kaya juga kalau ada boleh tuh bu Oke foodies, saatnya kita kasih topping Pertama, pisangnya dipotong-potong dulu seperti ini biar cakep Kemudian lanjutnya itu kasih topping sesuai selera Ayo, sken Mau kasih topping apa aja nih kamu? All right Lalu, apa lagi Ibu Gud? Kejunya Kejunya foodies Tuh, kan Wow Lalu, coklatnya foodies Teret, 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 lebel Wah, menggoda best foodies Yang manis-manis begini emang gak pernah gagal bikin ngiler Iya gak sih? Oke, next selanjutnya Topping bumbu pecelnya nih foodies Kurang lebih sama dengan topping keju coklat yang else kan bikin sebelumnya Yakni potong-potong pisangnya terlebih dulu baru lanjut deh ke toppingnya Kata Bu Gud, sengaja dipotong-potong biar makannya gak pelepotan foodies Jadi bisa dicomot-comot gitu deh Nah, ini yang bumbu pecel Wah, ha 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 Tapi keliatannya enak nih Jadi penasaran ya kan Belum pernah kan makan pisang ini nih pake bumbu pecel? Sama sih juga belum Kita cobain foodies Nah, ini bumbu rujak kayak sebelahnya Bu Itu angin Wadidaw Bumbu rujak dan bumbu pecel OMG Manis ketemu semua pedes Eh, gimana tuh ya kira-kira rasanya Ya udah gaskan deh alsan Kita santap-santap-santap Nah, foodies Ini udah jadi ya Pisang tanduknya Dengan berbagai macam toppingnya Nah, sekarang yang ada di tangan gue foodies Ini rasa keju, coklat, susu Nah, kita langsung aja cobain ya Bagaimana sih rasanya Hmm, so good Enak pisangnya, berasa Crispy-nya juga berasa Yang bikin crispy-nya ini ada panirnya Jadi, tepung panirnya jadi bikin Prenjes-prenjes Nah, foodies Kalau mau crispy-crispy Boleh banget nih cobain tepung panir Alias tepung rotinya Pas banget deh nih pokoknya Rasa manis ditambah juga dengan Sotohan kriuk dan gurih Oh, amazing Enak banget Sudah tidak diragukan ya Rasakan Pisang sama keju coklat tuh Emang pasangan yang paling top Paling enak Kejunya juga berasa ya Coklatnya juga Hmm Sudah, pasangan pas deh Enak banget ini Keju coklat susunya Wih dih, semangat banget sih Alskani ya Saking endulnya foodies Maud santai dikit keles Karena masih banyak kok varian topping yang lain Jadi, ayo kita cobain yang topping bubu rujak dan bubu pecelnya ya Kayak nggak berasa makan pisang Enak, gurih Sambal pecelnya Hmm Dan ini, apa ya Hmm, jenius lah penemuannya Hehehe Enak Budis Bagi yang suka sambal pecel Pasti ini suka banget nih Dan, gue udah masuk yang suka sambal pecel foodies Asli ini enak Hehehe Hmm No debat lah foodies Ini enak maksimal Karena dengan varian topping yang beragam Tapi, rasanya tetap di nomor satukan sama bugut Way oh way Parah Ini enak banget Oh iya foodies Ngomong-ngomong Di sini juga ada varian pisang panggangnya juga loh Ya, katanya sih gak kalah lazis tuh Cus ah, kita cobain juga kali ya Enak ya Kalau ini panggang Makanin pake sendok Ini foodies Kita cobain dulu yang Blueberry Hmm, blueberry Manis, ngasem Rasa blueberry-nya lah ya Duh, kayaknya tambah bikin ngiler kita aja gak sih nih foodies Hehehe Cus ah, yang mau makan pisang dengan olahan goreng dan panggang Plus dengan berbagai macam varian topping Di sini lah tempatnya foodies Oh ya, kalau ke sini borongnya banyak Karena dipastikan makannya gak bakalan tuh Bisa cuma satu atau dua Hehehe Oke, foodies Makan receh Menu receh Tapi rasanya gak recehan Langsung aja Gue mau abisin dulu Bye Mmm Mmm Terima kasih telah menonton